Hai semuanya apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jadi Aquarius ya, Sun, Moon, dan Rising untuk beri dari tanggal 7 September sampai dengan 13 September 2020. Reading kali ini sifatnya umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, jadi ada bottom of deck, ada kartu The Lovers. Oke, mungkin disini ada yang lagi berhubungan dengan jodoh kemini. Oke, dengan kartu The Lovers ini beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin akan menghadapi sebuah pilihan dan keputusan penting ya. Misalnya mungkin disini kalian lagi ingin mengambil keputusan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, ataupun bahkan mungkin keputusan dalam sebuah hubungan ya. Disini kalian akan sibuk sekali mempertimbangkan semuanya terlebih dahulu ketika ingin mengambil keputusan. Ya, disini kalian perlu untuk mensortir semua pilihan yang tersedia sebelum mengambil keputusan tersebut dalam minggu ini. Oke, terus dibawahnya ada kartu The Hyperstice. Mungkin disini ada yang lagi berhubungan dengan jodoh Pisces ya. Terus selain itu, dengan kartu The Hyperstice, jangan lupa untuk selalu menggunakan feeling dan intuisi kalian terlebih dahulu ketika ingin mengambil keputusan penting ya dalam minggu ini. Oke, terus dibawahnya ada kartu 2 koin dan kartu 7 tongkat. Jadi artinya beberapa dari kamu akhir-akhir ini baru saja mempertimbangkan banyak hal dengan kartu 2 koin ini ya. Ada sebuah bahan pertimbangan penting yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini sebelum ingin mengambil keputusan penting. Dan kalian sepertinya cenderung bertahan dengan kartu 7 tongkat ini ya. mempertahankan keputusan yang telah kalian perbuat akhir-akhir ini ya. Terus bagi yang lain, dengan kartu 7 tongkat mungkin belakangan ini kalian cenderung bertahan, tidak ingin mundur, tidak ingin menyerah sebelum ingin mencapai sebuah tujuan ya. Dan kalian telah mempertimbangkan semuanya dengan kartu 2 koin ini ya. Mempertimbangkan bagaimana caranya untuk mencapai sebuah tujuan. Ini sudah kalian lakukan akhir-akhir ini. Oke, jadi sarankan sekalian untuk selalu berpikir yang positif. Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu 3 koin. 3 of pentacles. Dengan kartu 3 koin sebagai tema utama, dalam minggu ini beberapa dari kalian akan fokus untuk membangun sesuatu hal secara perlahan-lahan. Misalnya mungkin di sini kalian lagi ingin membangun kedekatan dengan seseorang, bagian lain mungkin lagi ingin membangun kondisi ekonomi keuangan, kondisi dalam pekerjaan, dan sebagainya. Dan kalian akan melakukannya secara perlahan-lahan untuk minggu ini. Di sini kalian perlu untuk selalu bersabar, karena segala sesuatu yang ingin kalian bangun tersebut mungkin memerlukan waktu dan proses. Tidak bisa terwujud dalam waktu yang singkat. Yang kalian butuhkan di sini adalah kesabaran dan selalu kerja keras. Jangan menyerah terlebih dahulu ketika ingin membangun apa yang kamu inginkan untuk minggu ini. Terus di sini kita mulai dengan kartu The Star dan kartu The Sun. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan Jodie Aquarius, atau bisa juga dengan Jodie Leo, dengan kartu The Sun ini. Terus selain itu, dengan kartu The Star, dalam minggu ini beberapa dari kalian lagi butuh healing, soalnya kartu ini melambangkan energi penyembuhan yang sangat kuat sekali. Dalam minggu ini kalian ceritanya lagi butuh ketenangan, ingin healing, ingin menyembuhkan luka hati dan rasa frustasi yang telah kamu alami akhir-akhir ini, menuju kondisi yang lebih tenang kembali. Di sini kalian perlu untuk selalu bersabar dalam menghadapi semua masalah untuk minggu ini. Dan dengan kartu The Sun di sebelahnya, mungkin dikarenakan ada sebuah kejelasan baru yang akan kamu dapatkan. Kejelasan mengenai seseorang, ataupun kejelasan mengenai pekerjaan, dan sebagainya. Di sini kalian akan bisa melihat semuanya dengan lebih jelas, dikarenakan faktor kejelasan yang mungkin akan timbul dalam minggu ini. Kejelasan tersebut nantinya akan membuat kamu kembali merasa optimis. Dengan kartu Star Optimis untuk melangkah maju ke depan ke arah yang lebih baik lagi. Terus di bawahnya ada kartu Empat Tongkat dan kartu Ace of Cups. Kartu Empat Tongkat melambangkan sebuah fondasi yang cukup kokoh dalam hidup kamu, seperti keluarga, pekerjaan, bisnis, sebuah hubungan asmara, dan sebagainya. Apa yang menjadi fondasi kamu selama ini? Dan dengan kartu Ace of Cups di sebelahnya, mungkin dalam begini ceritanya kalian lagi ingin memulai lembaran hidup yang baru. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah permulaan yang baru. Di sini kalian ceritanya ingin memulai lembaran hidup yang baru mengenai fondasi kalian. Misalnya mungkin lagi ingin membuka lembaran yang baru dengan keluarga, memulai sesuatu hal yang baru di tempat kerja, dalam bisnis, ataupun bahkan dalam sebuah hubungan asmara. Jadi ceritanya hati kalian akan memulai, ingin memulai lembaran hidup yang baru untuk minggu ini. Terus bagian lain dengan kartu Ace of Cups, di sini kalian perlu untuk lebih berhati-hati ya. Soalnya dengan kartu ini, perasaan kalian cenderung sangat emosional sekali. Sangat sensitif dan cenderung emosional ketika menghadapi fondasi kalian. Misalnya mungkin di sini kalian cukup emosional ketika menghadapi keluarga di rumah, menghadapi seseorang di tempat kerja, dan sebagainya. Bahkan dengan pasangan kalian untuk minggu ini. Jadi perlu untuk berhati-hati. Terus di sebelah sini ada kartu 2 tongkat dan kartu 9 koin. Jadi artinya, dalam gini beberapa dari kalian akan fokus untuk membuat sebuah rencana baru dengan kartu 2 tongkat ya. Di sini kalian akan memikirkan sebuah rencana dan strategi baru, terutama untuk mencapai rasa nyaman dengan kartu 9 koin. Dengan kartu ini kalian lagi butuh kenyamanan dalam hidup kamu. Nyaman dalam keluarga, nyaman dalam pekerjaan, dan sebagainya. Sehingga otomatis dengan kartu 2 tongkat ini kalian lagi akan membuat sebuah perencanaan baru untuk mencapai kenyamanan yang kamu inginkan selama ini. Terus bagian lain, dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan, mungkin di sini kalian akan merasa nyaman ketika membuat sebuah rencana baru untuk minggu ini. Rencana mengenai apa saja, misalnya mungkin rencana mengenai pekerjaan, rencana dalam sebuah hubungan asmara, dan lain sebagainya untuk minggu ini. Yang kalian butuhkan adalah kerja keras, soalnya dengan kartu 3 koin sebagai tema utama, dalam minggu ini kalian fokus sekali untuk membangun sesuatu hal secara perlahan-lahan. Mungkin dikarenakan ada sebuah rencana yang kamu ingin wujudkan untuk minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu The Devil dan kartu The Hermit. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan jodek Capricorn, atau bisa juga dengan jodek Virgo, dengan kartu The Hermit ini. Terus selain itu, dengan kartu The Devil, beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin akan merasa terperangkap, merasa stuck sekali, dikarenakan ada sebuah kesulitan mungkin yang akan terjadi. Di sini kalian akan ingin merasa bebas secepatnya dari masalah tersebut. Ada suatu hal yang membuat kamu merasa terperangkap dan stuck. Misalnya mungkin mengalami kesulitan di tempat kerja, kesulitan keuangan, bagian lain mungkin kesulitan dalam sebuah hubungan asmara, dan sebagainya. Dan dengan kartu The Hermit di sebelahnya, perlu menggunakan feeling dan intuisi kalian terlebih dahulu ketika ingin menyelesaikan kesulitan tersebut untuk minggu ini. Terus bagian lain, di sini kalian perlu untuk mempelajari ulang bagaimana caranya untuk bisa mencari jalan keluar terhadap masalah sulit yang mungkin akan kamu hadapi untuk minggu ini. Soalnya dengan kartu 3 koin sebagai tema utama, mungkin di sini kalian lagi fokus untuk membangun sesuatu hal. Secara perlahan-lahan, akan tetapi dengan kartu The Devil, mungkin dalam minggu ini kalian akan menghadapi sebuah kesulitan ketika ingin membangun hal-hal tersebut dalam minggu ini. Yang kalian butuhkan adalah kesabaran. Jangan menyerah terlebih dahulu. Jangan menyerah terlebih dahulu ketika menemui sebuah kesulitan. Perlu untuk lebih terbuka dengan orang lain, supaya orang lain bisa memahami kamu, bisa memberikan solusi yang terbaik ketika kamu ingin mencapai sebuah tujuan dalam minggu ini. Jangan lupa untuk selalu berpikir yang positif. Sekitulah dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan kita ketemu lagi di video broker-nya. Terima kasih.